disebut teknologi maju ini bisa memperpendek jarak jauh menjadi pendek tapi juga sebaliknya kalau misalnya banyak konten-konten liar konten-konten perjudian online konten-konten pornografi yang salah bukan pelajar yang buat konten yang buat konten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak jalan untuk meningkatkan mutu pelajar dan kualitas SDM Hai maka hadirnya ruang studio MTS NO TBS Kudus bisa menciptakan kualitas SDM yang unggul dukung gerakan madrasah dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komen serta like bila video ini menurut anda bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Tawasso podcast MTS NO TBS Kudus bersama kita Pak Dedang dari Kominfo bidang DJPPI Hai selamat siang padanya karena ini suasananya siang juga terselamat nanti yang nonton ini malam atau pagi siang juga kali ini kita akan membicarakan tentang komunikasi visual komunikasi untuk pelajar gitu Pak jadi Hai apa sih pentingnya komunikasi di bidang pelajar itu terutama penangkalan huwak itu ya gitu Pak Dedang apakah ada mitigasi khusus dari pelajar untuk menangkal huwak itu sendiri atau gimana ya baik eh kita tahu bahwa sekarang konten salah satu hobi ataupun senjata dari setiap permainan yang ada di HP anak-anak masing-masing jadi kalau kita bicara HP oke maka sekarang orang sudah anak-anak di rumah paling tidak dia sudah punya HP di rumah itu lebih dari tiga satu rumah pasti lebih dari tiga meskipun susahnya orang seperti apa tapi HP menjadi bagian terpenting jadi menjadi 10 bagian pokok ban pokok ya pandang pangan papan dan telekomunikasi itu ya udah nggak bisa ditawar lagi kemajuan teknologi itu pun bisa dimanfaatkan sebagai hal-hal yang baik dan juga bisa dimanfaatkan hal-hal yang sebaliknya oleh karena itu kalau kita ngomong kemajuan teknologi dari sisi yang baik kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan masa depan kalau kita ngomong anak-anak didik untuk kepentingan anak-anak sekolah untuk bisa mengetahui dengan secara relatif cepat dengan hitungan detik dimana dia berada dia bisa tahu bodi Amerika sedang kejadian ini di Mekah sedang ada ini kita tahu cuma dari kamar itu secara cepat jadi secara spontan nah sisi hal yang terburuknya negatifnya adalah orang kalau sudah main HP itu pasti melupakan semuanya apa yang dia harusnya kerjakan Sudahlah Anda usah nggak usah kita nggak usah protes diri wawah saya pakai HP buat nggak ada orang kalau udah main HP mulai dari Bapak Ibu nurun ke anak asik inilah yang disebut teknologi maju ini bisa memperpendek jarak jauh menjadi pendek tapi juga sebaliknya teknologi ini pun bisa dimanfaatkan menjadi jauh ketika jarak yang pendek sekalipun kita tidak saling kenal kita tidak saling negur kita tidak saling punya rasa kesopanan yang itu menjadi bagian hidup dari kehidupan kita yang notabene adalah umat-umat muslim kita kalau udah tidur di atas di kamar tidur sama istri kalau istri pegang HP kita pegang HP pasti tidur yang kurung-kurang terus gimana dengan anak-anak kita yang masih sekolah yang lagi sekolah begitu dia pegang HP kita buka kamar kalau dia pasti dia lagi main HP pasti juga lagi ngelingker sendiri asik ya Nah inilah yang kita sendiri ya ada hal-hal keprihatinan yang sebetulnya untuk para pendidik ini punya keprihatinan khusus bahwa kalau menggunakan HP kan susah kalau ngomong Pak kamu pakai HP dari jam 7 malam sampai jam 9 jadwal jadwal jadi ada time schedule untuk memainkan HP dulu waktu televisi berubah dari hitam putih ke ke televisi berwarna televisi color orang untuk ngomong nonton televisi maunya sampai televisi itu siaranya habis jam 12 set jam titik nol-nol waktu itu adalah salah satu TV pemerintah udah habis memang itu udah diatur dari pemerintah itu ada udah banyak itu tidak diatur kalau untuk acara TVRI tapi mohon maaf saya sebut lembaga penyiara waktu zaman kalian kecil itu kan unyil masih menjadi bagian dari tontonan yang sangat-sangat mahal mahal karena apa kita mau nonton unyil mandi dulu udah nggak usah mandi dulu ini ngomong teknologi sebelumnya ya TVRI kemudian orang kalau mau ngomong menikmati televisi itu pun sama sekarang apa yang sudah saya pernah mendengar ceramahnya Pak Profesor Muhammad Nuh mantan Menteri Kominfo kita pikirkan bareng-bareng yuk seandainya televisi ini sudah menjadi bagian di kantong di kantong kita kemudian kita nonton TV dari kantong kita nonton TV dari genggaman tangan itu cara mengatasi ataupun cara membuat aturan perundang-undangnya seperti omong ya dong apa orang mau lagi nonton TV HPnya dirampas nggak mungkin itu udah kita pikirkan zaman panuh artinya Mominfo sudah sudah punya kepedulian iya ya caranya pen ini tidak melambrah mana-mana tapi ini menjadi bagian dari teknologi maju yang bermanfaat buat masa depan anak-anak nah kembali ke masalah konten konten yang yang paling pas buat pelajar adalah ya konten-konten yang sangat berkaitan dengan kebutuhan pendidikannya Hai kalau misalnya banyak konten-konten liar konten-konten perjudian konten online konten-konten pornografi yang salah bukan pelajar yang buat konten ya dong kalau Anda bikin konten seperti itu Anda punya hak membunuh moralitas anak-anak yang baru lahir katakanlah usia nol karena jangan pernah kita mengingkari bahwa anak-anak di dalam pelut pun sudah bisa diajak ngomong dengan HP kemudian begitu dia kecil mainan HP kemudian kita pernah lihat kalau ada apa anak-anak kecil ditinggal maknya maknya asyik sendiri main HP ternyata dia pun ikut main HP kita tahu enggak apa yang ditonton sekarang makanya saya paling sedih saya sebagai orang-orang Kominfo ini sedia begini kenapa mak-mak itu kok lebih mementingkan isi yang penting meneng timbang nangis wistake no HP believe it or not anak sekarang jauh lebih pintar cara membuka HP ketimbang maknya saya anak sekarang ngotak-ngotik HP ini apapun HP yang sulit apa dia bisa nah kalau yang pas dibuka itu yang pornografi iya itu ya Adil nggak bisa kontrol itu ya enggak akan kontrol yang penting anakku diem anakku diem orang nangis aku tak berianan Dewi kalau bapak gitu kalau kontrol-kontrol kita bareng dalam muslim dalam agama Islam kita akan diajari kalau kita belajar dari ahlinya maka kita akan mendapat manfaat mendapat syafaat tapi kalau kita belajar dari yang nggak ahlinya ya lihat aja nanti apa sih yang akan dia akan di dapat oleh anak-anak bangsa kita di kedepan kalau anak-anak dari belum bisa ngomong masih minum susu masih umur tiga tahun udah bisa muka HP kemudian dia lihat konten-konten yang negatif konten negatif kan selalu mau nyuruhkan audio ya kabar yang penting gambar saat ini Kementerian Kominfo sudah mungkin kalau setiap hari kalau ngomong setiap hari ratusan situs berarti ada polisi polisi cyber gitu ya yang memang khusus untuk memeriksa konten-konten yang ada di Kominfo ada ada Kominfo siapapun menterinya itu punya tugas dan tanggung jawab terhadap pemberantasan atau penghilangan konten-konten kolografi tanpa diminta oleh siapapun begitu ada konten itu tiga puluh tiga puluh ribu lah tiga puluh ribu itu hampir setiap setiap hari itu di bombari tapi tetap tetap kecolongan gitu ya tetap kecolongan lebih pintar orang yang mencuri cari celah sekecil mungkin apapun lah menembus itu mana nih Firewall yang bisa ditemui kalau nggak bisa sini bisa nah kembali ke persoalan dunia pendidikan Anda boleh percaya bodoh tidak kalau di sekolah zaman SMP sudah pada pacaran jangan ngomong SMA SMP SMP juga sudah pacaran Anda boleh percaya boleh tidak pacarannya lebih dari orang yang mahasiswa mahasiswi Anda boleh percaya atau tidak kalau sudah pacaran seperti itu dimana letak moralitas seorang pendidik moralitas dari anak didik ya dong dunia Indonesia itu dunia paling mahal adalah anggaran pendidikan dari sisi budaya saya belum melihat bagaimana kebduaan membuat membendung supaya kehidupan-kehidupan seperti ini jadi tidak menjadi bagian ya paling tidak yang namanya orang menikmati video atau audio mendengar atau melihat secara visual ya kita bisa nyaman buat sendiri itu aja nyaman artinya apa kamu nyaman dengan apa yang kamu lihat itu nyaman tapi gak usah di-share keep saya hilang aja udah ini mati sendiri kembali lagi ke tadi untuk polisi cybernya Pak itu memang langsung dari kominfo mentek dan dari situsnya atau memang hanya istilahnya hanya menghapus situs itu atau gimana ada dua pertama kalau udah ketahuan di take down kalau sulit untuk diketahui langsung dihapus dihapus sekaligus semua dihapus Jadi kalaupun itu dimunculkan orang udah pinter duluan udah nyimpen duluan udah download juga kan kominfo siapapun menterinya tetap nggak bisa mendung situs porno bohonglah oh hebat nih Pak ini oh hebat ini tidak ada yang hebat jadi seorang menteri itu nggak ada yang hebat kalau masih ada bagian-bagian kecil dari orang lain menimuti hal yang salah Agama kita ini hebat nggak ada yang hebat kalau masih ada riak perpecahan kalau ada riak pertengkaran kalau ada lihat satu cacim maki lewat viral-viral gak ada yang hebat yang hebat adalah bagaimana anak-anak didik bisa menahan diri tidak ikut-ikutan sekarang begitu kita bikin konten dan viral tujuannya iyalah pasti ikut kalau temannya berantem bohong kalau gak mau ikut-ikutan bohong kalau dari zaman dulu kan jaman 1980 masih aku melu-melu sabar wahi sabar wahi ngomong sabar wahi ditonjuk temannya dari belakang kayak gak ngapain ini sabar-sabar kayak udah mau ikut trennya aja jadi inget kata-kata Bung Karno Bung Karno bicara lawan yang terbaik bukan melawan penjajah melawan bangsanya sendiri melawan bangsa ini dewi harap dipateni bangsa ini dewi dan itu dibuktikan oleh seorang Bung Karno ketika dia mengeksekusi memberikan tanda tangan untuk kematian seorang sahabatnya sendiri kata Subirio kata Subirio itu kan sahabat ya Bung Karno dari zaman susah dari zaman kemerdekaan begitu dan mereka temannya diw dipateni nah kemudian lagi Pak sebenarnya di Kominfo itu ada standar-standar khusus gak sih untuk mencari apa namanya berita bohong atau gimana nah itu tata caranya gimana menentukan pilihan-pilihan yang oh ini berita bohong ini ini benar ini berita bohong itu gimana sih Pak? di Kominfo ada Kominfo selalu setiap hari itu mengeluarkan semacam statement bahwa berita bohong itu kan meresahkan kita udah tau di Kominfo itu ada desk di lantai tujuh atau lantai delapan itu anak-anak muda yang ngisi desk itu desk itu adalah tujuannya untuk bagaimana memblokir ataupun memberikan jawaban terhadap keresahan masyarakat itu ya itu ada ada desnya semacam ada tervalidasi gitu ya oh ini berita berita benar ada kan berita yang benar biasanya satu contoh mengenai berita kempah bumi itu ada ada satu titik khusus mana yang asli dan mana yang enggak itu Kominfo ada koordinasi sama BNPB apakah ini benar baru disiarkan dan BNPB enggak mau nyerangkan ini salah ini enggak ada walaupun itu haknya BNPB badan penanggulangan bencana tapi kalau masalah yang terjadi di dunia maya BNPB selalu ada ada kerjasama dengan Kominfo jadi dia minta bantuan untuk kita koordinasi tentang bagaimana memberikan satu warning untuk masyarakat pada saat ada kejadian dibutihkan oleh Kominfo dengan SMS Blast SMS Blast itu setiap HP yang terdampak daerah yang terdampak bencana itu akan muncul dan itu sudah berlaku pada hari ini ya sampai saat ini itu dari jaman Pak Rudiantara koordinasinya berarti semacam itu semacam apa namanya kayak notifikasi untuk mitigasi gitu ya ya warning warning itu apa warning itu kan pada saat kita tidak tahu apa-apa ada bencana kemudian ada notifikasi utuh untuk menjaga-jaga iya itu tsunami pun enggak kan gitu kalau kudus kan jauh dari laut enggak pernah berpikir ah tsunami tekan kini gitu ya sebenarnya deket tapi cuman terhalang gunung muria itu iya dibaliknya gunung muria kan laut kudus itu kan lautnya laut utara laut utara itu laut yang paling manis paling tenang paling tenang coba yang teman-teman yang tinggal di Cilacap Pangandaran kalau anda ke belakang pulau-pulau Sumatera mulai dari pulau Sumeluh terus Nias terus Enggano terus banyak lagi pulau-pulau disitu itu hampir malah setiap hari dia mengalami ada gempa karena jalur-jalur api itu ya karena ada ring of fire nya disitu terus anda pernah denger liquefaction ya tanah yang bergerak ya tanah bergerak nah di kendeng ada itu pak disini di kendeng ya di sekitaran blura sampai rembang itu kan memang tanya kan tanah bergerak cuman memang siklusnya sangat lama sih dibandingkan yang lain dia tetap bergerak artinya BPN ATRBPN dia cara apa menetapkan kembali hak tanahku saya kini di kalau tanahnya rumah kita ini di atas ini kemudian ada bencana alam liquefaction bergerak tanah sebelah sini kan omah si A di rumah B bergerak ke rumah si A terus sertifikat ini terjadi pernah berpikir gak ATRBPN itu ada bagaimana cara mengatasi apabila ada liquefaction terjadi di selawasi tengah itu pengukuran terus gitu tiap tahun ya paling tidak ada relokasi itu ada stand bianggaran supaya warganya warga gak bingung ini warga negara Indonesia pertanyaannya siapa sih omah dikenal liquefaction nah kembali ke dunia pendidikan dunia pendidikan saat ini apalagi ini pesta pemilu kan ada usia yang sudah boleh memilih ada yang belum boleh memilih terus yang belum boleh memilih apakah dia tidak boleh ikut pesta gak ada aturannya terus dunia sekolah dunia di pendidikan apakah boleh ikut pemilu saya belum tahu nih menteri kickboard sekarang ini Pak Nadiemah Karim apakah dia meluarkan semacam peraturan menteri sekolah tidak berapa kalau peraturan yang sudah ada kan politik yang masuk ke sekolah itu kan gak boleh tapi jika dibalik ini itu kayak gak ada belum ada regulasi ini kan masih ngomong dunia pendidikan jangan sampai caranya cawapres 3 ini 1 2 3 orang di luar di luar rumah aja di lingkungan RTRW aja sudah rusak artinya rusak sudah sebuah dunia pendidikan politik yang jadi ini mungkin harus dipahami di Jepang anak-anak belajar politik dari jaman Ichikai primary school Ichikai itu SD SD STK ya berarti ada pendidikan mata pelajaran politik misalnya nanya siapa PM Jepang siapa Menteri Jepang siapa Menteri ini siapa dia tahu apa takai hadiah HP bocah anak-anak TK di teko siapa Menteri Pendidikan Pak Dirun itu itu terima kasih Terima kasih.